Gimana jadinya kalau hape kita penuh dengan string tidak jelas? Terutama di dalam fitur device config. Ya hasilnya, hape kita pasti akan sering error, sering muncul foto mantan, tiba-tiba panas, bahkan aplikasi itu sering tidak stabil. Emang device config itu apaan? Singkatnya, device config di hape android adalah sebuah kelas yang dipakai oleh pengembang untuk mengakses nilai-nilai konfigurasi yang bisa kita ubah. Tergantung perangkat androidnya bahkan aplikasinya. Sebenarnya kalau kita menaruh string atau values yang cocok untuk hape android, maka string tersebut punya fungsi tertentu. Contohnya adalah down skill factor, game mode api, bahkan pengaturan memori. Gimana kalau string yang dimasukkan adalah string asal-asalan? Ya hasilnya, hape kita bakalan gagap tidak jelas dan bingung. Ini kode apaan? Kok ada di device config? Nah di video sekarang, Bang Ojan bakalan kasih tips cara bersihin kode tidak jelas di dalam fitur device config. Nah trik ini butuh pemahaman yang sedikit dalam tentang string dan values di android. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar awam banget tentang kode string, maka kalian bakalan bingung apa yang Bang Ojan jelasin di video ini. Jadi ada bagusnya, kalian pahami dulu dasar-dasar dari kode string dan cell script. Nah untuk step yang pertama, pastiin ya, hape kalian bisa akses fitur device config. Kalau misalkan fitur ini tidak mendukung di hape android kalian, maka kalian tidak akan bisa bersihin kode yang tidak jelas di dalam device config. Nah buat akses semua fitur yang ada di dalam device config, kalian bisa ketik aja kode device strip config spasi list di aplikasi breven. Nah nanti itu bakalan muncul banyak banget kode yang berjalan di hape android kalian jom. Nah gimana cara hapusnya? Nah pertama-tama, kalau misalkan kalian pengguna Magic Plugin, ya bahwa Ojan saranin kalian hapus dulu config game dashboard yang kalian aktifin sebelumnya. Jadi biar nggak papa latak yom. Nah di folder Magic Plugin, kalian jalanin dulu file yang bernama un yang ada di folder uninstaller. Nah di sini kalian bisa jalanin file un itu pakai aplikasi breven. Nah kalau misalkan semua config game dashboard yang ada di Magic Plugin itu sudah di hapus. Nah sekarang kalian bisa hapus string device config yang nggak kepake itu satu persatu jom. Nah pertama kalian hapus dulu string yang ada di game overlay. Nah kalian ketik device strip config spasi list spasi game strip overlay. Nah di sini buat munculin semua string yang ada di game overlay. Nah ini adalah barisan string yang ada di game overlay. Nah cara hapusnya kalian bisa pakai kode device strip config spasi delete spasi game strip overlay. Kemudian spasi string. Nah yang dimaksudkan dengan string ini adalah kata kunci yang ada di dalam kode. Nah di sini kata kuncinya adalah nama paket aplikasi jom. Kalau misalkan string yang ada di game overlay itu banyak banget dan kalian nggak mau bolak-balik ngecek. Di sini kalian bisa pakai notepad atau sejenisnya buat mindahin kode-kode yang ada di game overlay. Nah kemudian di aplikasi breven itu kalian cukup ketik aja kode buat uninstallnya. Nah kodenya adalah device strip config spasi delete spasi game strip overlay. Kemudian di sini kita pindahkan kata kunci yang mau di hapus. Nah di sini kata kuncinya adalah nama paket aplikasi jom. Nah kemudian tekan aja enter. Nanti bakalan muncul output kalau kode berhasil di uninstall. Nah ini baru satu baris kode jom. Nah belum kode-kode yang lainnya. Nah kalian tinggal ganti aja kata kuncinya buat menghapus kode-kode yang lainnya. Sampai kode di fitur game overlay itu kosong. Nah kalau misalkan untuk menghapus device config yang ada di activity manager. Itu sama aja seperti menghapus kode yang ada di game overlay. Jadi kalian cukup mengganti nama game overlay itu menjadi activity manager jom. Nah jadikan contoh nih ya. Kode buat ngecek string yang ada di activity manager. Nah kalian bisa ketik aja device strip config spasi list spasi activity strip manager. Nah kemudian tekan aja enter jom. Nanti muncul barisan string-string yang ada di activity manager. Nah buat cara ngehapusnya. Kalian bisa pakai kode device strip config spasi delete spasi activity strip manager spasi string. Nah maksud dari string ini adalah kode kunci yang sudah bawa jen jelasin sebelumnya. Jadi setiap string-string yang ada di device config itu punya kata kuncinya masing-masing jom. Nah disini kalian bisa hapus semua string-string yang kagak guna. Dan bahkan bikin aplikasi di hp kalian itu jadi nggak stabil jom. Gimana gampang kan? Aduh mang gak ngerti dan perasaan ribet banget bang cara hapusnya. Nah buat user yang merasa trik ini ribet dan pengen instan. Ya kalian bisa pertahanin hp kalian dengan kondisi sekarang. Atau kalian bisa format semua data yang ada di hp android kalian juga. Kalau misalkan kalian format data maka semua kode yang nggak jelas ini bakalan ikut ke format. Ya saran pak wajan sih kalau misalkan hp kalian itu nggak mau dipenuhin sama kode-kode yang nggak jelas. Bahkan fungsinya itu nggak tahu buat apaan. Ya jangan asal pasang file non-root atau sales script non-root. Nah kecuali kalian paham apa yang sekarang kalian pasang. Nah kalau misalkan kalian nemu string di activity manager ataupun di game overlay dan string itu nggak ada kata kuncinya. Kalian bisa hapus menggunakan tanda kutip 2 jom. Nah jadi contoh kalau misalkan mau hapus string di game overlay yang nggak ada kata kuncinya. Kalian bisa ketik device strip config spasi delete spasi game strip overlay spasi tanda kutip 2 yang ada di atas. Nah kalau misalkan mau menghapus di activity manager ya tinggal kalian ganti aja game overlay itu menjadi activity manager. Kalau misalkan kode dari awal sampai ke akhirnya itu sama aja jom. Oke jadi seperti itu cara menghapus string ataupun values yang ada di device config. Entah itu di fitur game overlay ataupun di fitur activity manager. Nah kalau misalkan kalian udah hapus semua string ataupun values yang ada di device config. Kalian bisa restart hp android nya dan hp android kalian kembali normal. Lalu bawa samme. Terima kasih telah menonton!